Pemirsa Polres Majenek Sulawesi Barat menangkap seorang pemuda yang diduga menyebar berita bohong atau hoax yang menyebutkan pasien positif corona asal Majenek Sulawesi Barat meninggal dunia di akun Facebook miliknya hingga viral. RN, 19 tahun, terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pemuda yang sehari-harinya bekerja sebagai buru bangunan ini ditangkap polisi setelah menyebarkan hoax pasien corona atau COVID-19 sulbar meninggal dunia. Di akun Facebook miliknya, ia menyebarkan kabar bohong tentang kematian seorang pasien yang positif corona yang tengah dirawat di ruang isolasi rumah sakit regional Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi hoax ini disebar pelaku melalui akun Facebooknya dan viral di media sosial hingga membuat masyarakat resah. Pelaku pun langsung diamankan setelah polisi melakukan pengembangan. Kepada petugas, pelaku mengaku menyesal dan tidak menyadari jika aksinya menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kasat Reskrim Polres Majenek AKP Jamaludin mengatakan perbuatan pelaku membuat masyarakat resah di tengah wabah corona. Bahwa sebelumnya dari pihak perawat dari rumah sakit regional melihat postingan di Facebook. Kemudian postingan tersebut membuat baik dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit regional itu merasa resah karena di postingan Facebook itu menerangkan bahwa pasien yang sementara ditangani di sana telah dinyatakan meninggal di dunia oleh salah satu akun pemilik akun Abdul Rahman. mengakibatkan pihak cyber dari Folda kemudian Reskrim Polres Majenek melakukan pelacakan terhadap akun tersebut. Kemudian ditemukan bahwa benar pemilik akun tersebut bernama Rahman kemudian ditelusuri hingga sampai di rumahnya kemudian pihak tersangka mengakui bahwa memang benar telah memasukkan atau membuat status. Meski pelaku mengaku menyesali perbuatannya namun ia tetap dikenakan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Majenek, Ali Muhtar, Ainius melaporkan.